Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com Bersolek lah ketika masuk rumah Masuk rumah dengan senyumannya Banyak suami yang ribut di perusahaan Mungkin dia pening memikirkan pekerjaannya Tapi usahakan ketika masuk rumah Tinggalkan beban itu dulu Masuk ke rumah Assalamualaikum Jumpain istrinya Senyum sama istrinya Maka dengan seperti itu Keromantisan akan timbul Akan tumbuh di rumah tangga kita Kata Aisyah r.a Kana idha daqalan nabiya s.a.w Baitahu bada'a bis siwa Nabi kalau masuk rumahnya itu Beliau mulai dengan siwa Masya Allah Kenapa dengan siwa? Untuk menghilangkan aroma yang tidak nyaman Ketika dekat dengan istrinya Ketika duduk sama istrinya Ada suami-suami yang tidak perhatian Dengan aroma tubuh Masya Allah Apalagi yang suka makan Pakai Masya Allah Makan jengki Dia masuk rumah dengan aromanya Masya Allah Rasulullah s.a.w. Nggak suka dengan aroma yang bunuh Maka usahakan kita nih Para suami kalau masuk rumahnya Biasanya suami-suami itu Kalau keluar rumah wangi Biasanya Masya Allah Tapi kalau pulang Istrinya dikasih baunya doang Wanginya buat di luar Tapi tolong kita lakukan hal itu Sebagaimana kita mau Istri kita wangi Istri kita cantik Ya ibu-ibu juga dengerin tuh Usahakan kalau suaminya datang Semua pekerjaan ditinggalkan Tahu nih jam 4 Suaminya datang Jangan sibuk di belakang Goreng Masak Ya suaminya datang Eh datang bang Berarti dia Datangin ke pintunya sana tuh Udah datang bang Ketingin apa Mau yang Panas Apa yang dingin Masya Allah Siapa istrinya yang Kalau antum pulang Ditanyain Mau yang panas sama yang dingin Anda kasih hadiah Masya Allah Udah berapa lama nikah Oh baru satu tahun Tapi nggak apa-apa Baru satu tahun Nanti rasakan setelahnya Tapi nggak insya Allah Mudah-mudahan Satu tahun itu berlanjut Biasa nih kalau yang baru-baru Ditanya bang Mau yang panas Sampai yang dingin Tapi kalau udah kemantan lama Jemaah Bang kalau mau dingin Yang panas Bikin sendiri Subhanallah Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala anju Apa kata Abdullah bin Abbas Inni La atazayyanu limra'ati Kama tatazayyanu li Aku nih ingin Bersolek Untuk istriku Aku ingin bersolek Untuk istriku Sebagaimana Aku menginginkan Istriku Juga berhias Untuk diriku Kenapa? Karena Allah Berfirman Kata Ibn Abbas Walahunna Mithlul Labi Alayhinna Bilmaruf Dan perempuan-perempuan itu Memiliki hak Yang sama Dengan kewajiban mereka Dengan cara yang ma'ruf Jadi kalau kita ingin Istri kita bersolek Ya kita harus Bersolek buat dia Ibu-ibu Usahakan kau di rumah Pakai-pakaian yang indah Pakai Ya bersolek di rumahnya Bapak-bapak juga Ada yang kau di rumah Insyaallah Bajunya dibuka Sama sarung doang Kata istrinya ngeliat nih Suami kayak ginian Sampai gemen Subhanallah Tolong kau di rumah Ya pakai baju yang bagus Jangan cuma keluar rumah Istri tuh seneng ngeliat Kita tuh rapi Seperti itu Ya berusaha Berusaha Memang kalau kita di rumah Biasanya ingin pakai baju yang nyaman Pakai kaos dalam Yang udah Bolong-bolong ya Insyaallah Yang kadang-kadang kalah Pusarnya kelihatan Itu kan Ya Allah Tolong Nih Ibnu Abbas Ibnu Abbas ini Ulamanya para sahabat R.A. Dia bersolek buat Rambutnya dirapikin Kemudian pakai wangi-wangian Masyaallah Alhamdulillah Sekarang toko minyak wangi banyak Toko parfum Jadi Antum sebelum masuk rumah Pasang minyak wangi Jadi buka pintu Yang pertama dicium oleh istri kita Apa? Masyaallah Wangi banget Subhanallah Seperti itu seharusnya seorang muslim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton